Intro Hari Kamis 14 Maret 2019 Pengurus Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda Bersama warga masyarakat kota Samarinda Menggelar acara Takblik Akbar Memperingati Ishak Mirat Nabi Besar Muhammad SAW 1440 Hijriah Dan di rangkai Haul ke-14 Tuan Guru Muhammad Zaini Abdullah Ghani atau Guru Sekumpul Juga dalam acara tersebut menghadirkan dua pencerama yakini Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Novel Arni Al-Ancari dari Kalimantan Selatan Dan Tuan Guru Kiai Haji Bisrul Hafi dari Kalimantan Timur Dan acara tersebut berlangsung di Masjid Raya Darussalam Samarinda Kemudian di acara ini juga hadir beberapa Ustadz dan Habib Kapol Resta Samarinda, Kombes Pol Vendra Rivianto Dan ribuan jemaah juga turut hadir memeriahkan Ishak Mirat Nabi Besar Muhammad SAW Dan Haul Guru Sekumpul Tadi sudah diterangkan baliau tentang bagaimana kehidupan Orang itu bila kaya tujuh di dunia kaya tujuh Misalnya mabuk, hendak mati Murni yang ada tauban, bisa mabuk Jadi orang mati tangannya kaya di bintu Nah, kaya di tangan Karena kalau di kiham itu Dibajakan ke pemandian, bisa jika Dibajakan berbualmu alhamdu Jangan, 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 Saba panjang Nah, nih Orang menangka tujuh menangka ini Mati tangan di dunia Hati-hati Ketua Pengurus Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda Haji Farid Wajedi dalam keterangannya kepada awak media Bahwa Yayasan Masjid Darussalam Samarinda ini Terus melakukan upaya dengan melalui momentum hari besar Islam Dalam setiap tahunnya dengan berbagai kegiatan Kemudian juga disebutkan bahwa Melalui kegiatan Ishak Mirat adalah bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Allah SWT Dan mengenang suri tauladan Nabi Besar Muhammad SAW Sudah pernah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu Bahwa Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda Terus melakukan berbagai upaya Dengan momentum peringatan hari besar Islam Sebagai bagian dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan sumat Nah oleh karena itu malam hari ini kita Kembali merayakan hari besar Islam Dusra dan mi'aratnya baginda dan besar Muhammad SAW Dari Masjid Raya Darussalam Samarinda GATV Online Kaltim Nadia Akbar mengabarkan Memilih penceramah, da'i, ulama Untuk bisa menghadirkan kesejukan Menghadirkan dan sekali juga menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat Sehingga dengan demikian kita berharap bahwa Rasa aman, rasa damai, rasa sejuk Setelah mendengarkan ceramah itu muncul di dalam hati masyarakat kita Terima kasih